Nah ini contoh kebun sawit di lahan gambut dan berpahir teman-teman yang belum dirawat ya Jadi saya baru setengahnya merawat teman-teman seperti ini ya Jadi saya menggunakan pupuk kapur pertanian ya teman-teman ya Nah ini contoh yang sudah saya lakukan perawatan menggunakan pupuk kapur pertanian Kalau tidak ada teman-teman bisa menggunakan dolomit juga bisa ya untuk di lahan berpasir Nah ini setelah saya lakukan 2 kali pengupakan ya Ini kurang lebihnya ada hampir 6 bulan lebih ya saya melakukan aplikasi pupuk ini teman-teman Jadi setelah pemberian pupuk kalsium kita berikan pupuk NPK juga boleh ya Kalau untuk usia tanam seperti ini teman-teman ya Jadi prosesnya cukup lumayan panjang tidak instan ya teman-teman ya Untuk berkebun di lahan gambut dan berpasir ini teman-teman ya Nah ini pun saya cukup lama ya untuk pemulihannya dari sawit jampe gitu secara situ teman-teman Nah ini sudah mulai ada kunci bunganya ya Nah ini pun alhamdulillah teman-teman ya segini pun Nah ini saya menggunakan pupuk kalsium ya teman-teman Dengan takaran 2 mangkuk per pokok ya Kalau di estimasi mungkin setengah kilogram ya Untuk ukuran 1 pokok seperti ini teman-teman ya Seharusnya kita taburkan ke seluruh lahan ya Tapi kita tidak ada waktu dan tenaga ya Jadi kita taburkan per pokoknya saja teman-teman Dan hasilnya pun agak lumayan ya Nah ini sudah mulai memulih teman-teman Tadinya ini sangat parah sekali teman-teman Nah ini ya teman-teman saya menggunakan pupuk kapur pertanian ya Untuk sawit di lahan gambut teman-teman Nah untuk kandungan unsur haranya kalsium karbonat Sebesar 85% ya teman-teman ya Untuk dosis dan cara penggunaannya Disini teman-teman sudah disediakan tabel ya Nah teman-teman bisa ikuti ya Bagi yang belum paham Disini saya menggunakan estimasi teman-teman ya Mungkin bagi teman-teman yang belum paham disini kan Untuk dosisnya per hektare ya Jadi mungkin agak repot Jadi kita hitung per pokok ya Jadi saya disini menggunakan per pokoknya setengah kilo teman-teman ya Atau menggunakan takaran mangkok seperti ini ya Nah ini satu pokoknya dua mangkok ya teman-teman ya Untuk lebih mudah ya Kita lakukan pembukan menabur mengeliling ya Seperti ini teman-teman Kita menggunakan takaran ini supaya untuk dosisnya tetap terjaga ya Jadi satu pokok ini tetap kita gunakan setengah kilogram ya Nah ini kondisinya sudah mulai memulih teman-teman Jadi kita fokus ke pertumbuhan batangnya dulu ya Jangan mengejar fokus ke buah dulu Nah ini keadaannya baru dirawat ya Ini sudah mulai menguncuk bunga teman-teman ya Kita lakukan untuk rotasi pembukan ini 6 bulan sekali ya untuk di lahan berpasir teman-teman Oke saya rasa sudah paham ya teman-teman ya Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman